Kabar Duka kembali datang dari pahlawan devisa kita, Kabar Duka TKW Taiwan hari ini. Akibat mobil terbalik nampak kerja migran asal Indonesia luka-luka dan satu dikabarkan meninggal dunia, berikut kronologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Samila Formosa pada kesempatan kali ini. Saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Sebuah mobil terbalik di ruas Jalantau Nasional 3 pada kilometer 306 sebelah utara Sunshine Bay, Hitenan. Mobil tersebut diduga menabrak pagar pembatas sedan terbalik. Kejadian tersebut terjadi pada pukul 20 malam atau sekitar jam 8 malam. Diketahui di dalam mobil tersebut ada sekitar 7 orang dan 6 orang mengalami luka-luka dan satu dikabarkan meninggal dunia. Petugas pemadam kepakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pertolongan pertama. 6 orang berhasil diselamatkan dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Namun satu di antaranya ditemukan sudah tidak bernyawa atau tidak bisa terselamatkan. Nah jadi untuk kronologinya ada sekitar 6 pekerja migran asal Indonesia. Mereka itu bekerja di salah satu pabrik tepatnya di Tainan ya guys dan biasanya setiap malam selesai bekerja mereka itu akan diantar kemes masing-masing ya guys. Entah itu kendaraan dari pihak pabrik atau dari mana saya kurang tahu tapi katanya setiap malam mereka memang biasanya akan diantar kemes masing-masing begitu guys. Nah tepatnya jam 8 malam saat mereka akan diantarkan kemes itu kendaraannya tiba-tiba terjadi kecelakaan ya menurut informasi ya atau menurut berita. Karena memotong jalur yang tidak semestinya yang dilakukan dan memang cuaca waktu itu sangat dingin dan banyak kabut dan juga jalanannya itu licin guys. Hingga berita ini diturunkan belum tahu secara pasti penyebab kecelakaan tersebut ya jadi masih dalam tahap penyelidikan kepolisian. Dan untuk ke-6 TKW atau TKI asal Indonesia mereka bersatus resmi ya guys jadi semua resmi bukan swasta karena tadi di komentar ada yang menanyakan apakah mereka bersatus resmi atau swasta jadi mereka itu semua resmi guys. Dan hingga berita ini diturunkan kita belum tahu secara pasti jadi mbaknya itu berasal dari Indonesia mana dan namanya juga kita belum tahu ya karena dalam berita tersebut hanya dikatakan bahwa seorang TKW asal Indonesia umur 58 tahun. Ya kita doakan buat almarhumah semoga saja khususul khatimah diampuni skala dosa-dosanya dan diterima semua malibadahnya dan semoga saja proses kepelangan jenazahnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan kita doakan pula buat keluarga yang ditinggalkan semoga saja diberikan ketabahan dan kegelasan atas kepergian almarhumah. Nah segeranya ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.